Halo sahabat-sahabat, welcome back, tetap aja YouTube channel, lagi sama Reysha. Hari ini kita akan mereview lagi salah satu produk dari Auto Project untuk mobil Honda WRV. Dan di tangan Reysha ini udah ada modul dari plug and play yaitu Auto Windows System. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu apa sih ini, ini adalah modul tambahan supaya mobil Honda WRV kalian tuh makin canggih. Apalagi kalau misalnya kalian tuh bisa menaikkan dan menurunkan kaca jendela mobil secara otomatis. Even dari remote aja dan keadaan mesin itu mati. Jadi Auto Windows System ini punya 4 fungsi dan nanti akan bisa dijelaskan waktu sudah terpasang produknya. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu packagingnya seperti apa supaya sahabat-sahabat juga tahu gimana sih packaging Auto Project kalau misalnya kalian mau dapetin barang Auto Project yang asli atau original. Nah, ini pastikan kalau misalnya kalian beli barang ini, kalian ada logo plug and play-nya. Kemudian ada Auto Windows System. Dan juga ada logo-logo yang menyimbolkan fungsi-fungsi dari si modul Auto Windows System ini. Dan juga ada tulisan up-down-nya. Nah, di sebelah sini juga ada fungsi-fungsinya yang kalian bisa lihat sahabat Toto. Jadi fungsi-fungsinya semua sudah lengkap ada di packagingnya. Oke, langsung aja kita ngelihat dalamnya seperti apa dan kalian bakal dapetin apa aja kalau misalnya beli produk ini. Waktu kita buka, ini sudah ada plastik. Nah, ini dia nih sahabat Toto. Jadi produknya itu bener-bener cuma satu ini doang. Ini adalah modul tambahan yang akan ditambahkan di dalam mobilnya. Nih, ini. Kalian nggak perlu khawatir, ini sudah rapi banget. Jadi modulnya itu adalah yang ini. Dan ada logonya juga, ada plug and play Auto Windows System. Dan kabel-kabelnya itu sudah rapi semua, ada velcro-nya juga. Dan yang paling penting adalah, nih, semuanya sudah soket to soket. Jadi tidak ada potong-potong kabel sama sekali. Ini adalah hal penting karena apa? Kalau misalnya di aftermarket, takutnya banyak yang potong-potong kabel sahabat Toto. Jadi kan kalau misalnya mobil baru itu sayang banget ya kalau misalnya kabelnya sudah dipotong-potong karena bisa merosak garansi mobil baru kalian. Jadi kalau misalnya ini sudah aman banget. Dan ini itu, modulnya akan tersembunyi. Jadi nggak bakal terlihat. Nanti, nanti. Nah, kalian penasaran kan gimana sih ketersembunyinya? Kita akan langsung pasangin di mobil Honda WR-V. Dan langsung aja kita cari mekanik kita untuk pasangin supaya kalian bisa tahu tutorial cara masang si modul Auto Windows System ini. Let's go! Nah, oke sahabat Toto. Sekarang sudah mau dipasang si modul Auto Windows Systemnya di Honda WR-V kita. Kita serahkan kepada ahlinya. Silahkan dipasang dan sampai ketemu nanti. Tadi Raisa sudah menyerahkan Auto Windows ke saya. Sekarang saya akan memasang Auto Windows ini. Yang pertama, kita lepas panel armrest ini. Untuk melepasnya, tinggal kita canggel bagian sini ya. Bawah sini. Nah, setelah tersanggel, kita tarik ke atas. Setelah itu, kita lepas somretnya. Setelah terlepas, kita lepas sini. Setelah itu, kita lepas bagian sini. Kita lepas dari bawah. Nah, kita cari soket atau window-nya. Bagiannya di sini guys. Kita lepas. Sudah sudah, kita pasang Auto Windows-nya. Untuk soket ini, kita sambungkan ke soket yang ini. Sudah, yang ini masukkan ke sini. Seperti semula. Soket ini, kita sambungkan ke soket yang ini. Setelah itu, kita taruh ini. Masuknya di sini guys. Setelah itu, kita rapikan. Sekarang itu, kita sambungkan kembali. Seperti semula. Ini masuk ke sini. Dan ini ke sini. Setelah itu, kita pasang dari sekerti semula. Nah, itu dia sahabat-sahabat tutorial pemasangan modul Auto Windows System yang sudah dipasangkan di Honda WRV. Nah, langsung saja kita praktekin. Ini modulnya itu ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah membuka kaca jendela modul secara otomatis hanya dengan remote saja dan kondisi mesinnya mati. Nah, kebetulan ini sudah mati mesinnya dan juga posisinya itu sudah terkunci. Langsung saja kita coba buka 4-4 jendelanya secara otomatis hanya dari remote saja. Ada rumusnya sahabat-sahabat, untuk membuka kaca jendela semuanya, pencetan itu buka, tutup, buka. Kita coba ya, buka, tutup, buka. Nah, semua jendelanya itu bakal langsung otomatis dari depan, belakang, terbuka semuanya. Nah, kalau misalnya kalian mau tutup, itu juga day remote saja. Jadi, pencet dua kali tombol lock. Satu, dua. Taraaa, dia langsung tertutup semuanya dari belakang sampai ke depan, tuh. Dan, fungsi yang ketiga adalah dia bisa membuka kaca jendela mobil hanya 3 cm, tapi bisa dilakukan berkali-kali. Jadi, kalau misalnya kalian dari jauh nih, mau menuju parkiran kalian, terus mau membuka kaca jendela tapi dikit aja supaya ada sirkulasi udara yang masuk. Jadi, pas kalian nyampe ke parkiran, mau masuk ke mobil nggak terlalu pengat. Ini bisa banget jadi fitur kalian nih. Ini berguna banget fiturnya. Jadi, rumusnya adalah tutup, buka, tutup. Kita coba ya. Tutup, buka, tutup. Tuh, kalau misalnya kalian bisa ngeliat itu terbukanya hanya 3 cm aja dan bisa dilakukan berkali-kali. Kita coba lagi ya. Tutup, buka, tutup. Tuh. Jadi, kalian bisa ngeliat ini hanya terbuka sedikit demi sedikit aja dan bisa dilakukan berkali-kali. Nggak ketinggalan, bisa juga ditutup. Pencetnya tetap dua kali lock. Taraaa, semuanya sudah tertutup. Jadi, model ini bener-bener fungsional banget. Bisa mengakses, membuka, dan juga menutup kaca jendela mobil secara otomatis pakai remote aja. Dan keadaan si mobilnya itu mesinnya mati dan juga terkunci. Nah, ada lagi? Ada lagi. Kita semua ke dalam ya. Nah, fitur yang terakhir, dia itu bisa menjadikan semua 4-4 jendela si Honda WRT ini menjadi auto window. Karena bawaan standarnya itu hanya di jendela kaca pintu jendela mobil yang di kursi driver aja yang bisa jadi auto window. Apalagi ini ada tulisan auto-nya ya, dicetekkan si jendelanya. Jadi, memang dari sananya sudah auto, sahabat Toto. Tapi, berkat si modul auto window system dari Auto Project yang sudah dipasangkan di Honda WRT ini, 4-4-nya bisa jadi auto window semua. Langsung aja kita buktiin ya. Ini cetekkan untuk pintu yang sebelah kiri. Kita tekan. Tuh, langsung terbuka hanya dalam satu kali touch aja. Sama halnya seperti di kaca jendela mobil bagian belakang. Langsung aja kita buktiin. Yang sebelah kiri, cetek. Langsung terbuka. Yang belakang sini, cetek. Sekali cetek aja langsung terbuka semua. Nggak cuma membukanya aja, tapi menutupnya juga semua sudah bisa auto window. Seperti yang kaca jendela pertama ini ya. Kita coba yang sini dulu. Nah, ini memang sudah bawaan dari si Honda WRT-nya. Tapi karena si modul auto window system dari Auto Project, 4-4-nya sudah bisa semua dalam sekali touch. Langsung tertutup semua. Jadi, pastinya bikin Honda WRT-nya selain jadi makin canggih, yang pastinya aksesoris ini benar-benar berguna banget buat sehari-hari kalian. Nah, itu dia sahabat Toto modul plug and play dari Auto Project, yaitu auto window system yang sudah kita pasangin di Honda WRT. Tapi kalian nggak perlu khawatir, karena modul ini juga tersedia untuk beberapa tipe mobil lainnya. Nah, kalau misalnya mau dapetin aksesoris ini, kalian bisa langsung cek aja di toko variasi terdekat di kota kalian karena aksesoris Auto Project sudah tersebar di seluruh toko variasi di seluruh Indonesia. Atau misalnya kalau misalnya kalian tinggal di Jakarta, kalian bisa datang aja ke Auto Project Garage. Kalkasnya ada di Routes, dan Square Block I8, Sekarang, Jakarta Barat. Atau kalian bisa langsung cek aja di e-commerce kita, di Tokopedia, di Shopee, dan juga di BliBli. Atau misalnya nih, kalau misalnya kalian nggak mau datang ke sini, tenang aja kita juga punya layanan Auto Project Tauberat, nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris di Auto Project. Dan juga jangan lupa pastinya follow social media kita di Instagram, dan juga di TikTok, at Auto Project, and don't forget to subscribe YouTube channelnya, Auto Project. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga membantu kalian, and thank you guys for watching. See you in the next video, Auto Project bikin mobil autokeren. Bye-bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax